Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini kita mau ke situ Gunung Suspension Bridge yang ada di Sukabumi so kita mau nge-speel jalan menuju ke sana ini kita dari arah Bogor ya atau Jakarta kalau buat kalian yang naik mobil kalian bisa lewat tol bocimi kalau naik motor kalian bisa lewat jalan Sukabumi Bogor nah ini sampai di pertigaan Cibadak ini adalah pertemuan antara belokan yang mau ke pelabuhan ratu dan mau ke Sukabumi nah disini kalian nanti ambil jalan yang kiri karena kalau yang ke kanan itu ke arah ke pelabuhan ratu sama kecil letuh Oh iya buat kalian yang naik mobil kalian itu nanti exit tol bociminya kan terakhir baru sampai di Cigongong jadi kalian exit tol situ dan terus nanti kalian langsung lanjutin lewat jalan Sukabumi Bogor dan kita nanti bakal ketemu disini nah asli pas kita lewat sini tuh macet banget karena abis pasar terus pertigaan penting gitu ya ke pelabuhan sama ke Sukabumi jadi macet banget nah sebenarnya kalau seandainya kalian dari arah Bogor atau Jakarta yang lewat jalan raya Bogor Sukabumi itu kalian tinggal ikutin jalan itu aja nggak usah belok-belok jadi nanti kalian beloknya itu kalau kalian udah sampai di Cisaat Sukabumi nah nanti kalian disitu ada pelangnya dan jangan heran ini di video ini macet terus karena kita pas kesini pas lagi libur lebaran patokan belokannya itu adalah di alun-alun Cisaat nanti di sebelah kanan kalau kalian dari arah Bogor di sebelah kanan itu ada alun-alun kecamatan Cisaat nah kalian belok ke kiri nih tuh disitu ada panahnya nah dari belokan ini kalian tinggal ikutin jalan sampai ke ujung itu adalah gerbang nah ini sekitar 10 km dari belokan ini dan kurang lebih 15 menit sih kemarin kita naik motor sampai ke atas santai dan pakai mampir-mampir dulu ke Alfamart nah buat kalian yang naik kendaraan umum ke sini kalian bisa turun di stasiun Cisaat kalau kalian naik kereta dan kalian bisa lanjut pakai grep atau angkot karena di sini ternyata ada angkot yang sampai ke gerbang ya jadi kalian nggak usah khawatir Oh iya di sepanjang jalan ini dari alun-alun Cisaat itu aku cuman nemuin sekitar dua Alfamart dan satu Indomaret enggak ada pembensin Pertamina ada satu tapi dia belum buka terus eh ATM cuman ada BSI dan nanti ada satu ATM BRI di dalam kawasan situ gunungnya jadi kalian kalau yang belum prepare kalian harus prepare dari bawah sebelum belok ke sini menurut aku ini jalanannya udah termasuk bagus ya buat arah ke apa namanya ke arah tempat wisata yang di gunung jalanannya cukup lebar bisa muat dua mobil terus juga jalanannya halus maksudnya ya walaupun ada beberapa lubang cuman enggak terlalu banyak telah enggak parah gitu Oh iya buat kalian yang mau ke situ gunung naik bis itu bisa banget karena nanti di atas itu ada parkiran buat bis jadi kalian nggak usah khawatir bis-bis besar gitu juga cukup ini masuk sini aku kemarin ngeliat ada bis besar yang masuk ke parkiran bis itu Oh iya di sepanjang jalan ini kanan kiri itu juga banyak kayak hotel-hotel homestay gitu buat kalian yang mau nginep di deket situ gunung jadi kalian bisa nginep di situ terus nanti paginya kalian bisa ke situ gunung ya hai 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 ya ada ada You 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 nah mungkin segini dulu ya dari kita semoga kalian bisa sampai ke situ gunung tanpa nyasar-nyasar sampai ketemu di video selanjutnya bye assalamualaikum teman-teman